Intro Selamat pagi sahabat pembelajar, apa kabar? Kita berjumpa kembali di seminar online dan selenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Ataupun Anda bisa langsung klik di website kita di indonesiabelajar.id. Ataupun Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia-belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim, at Halim Ciang, pakai J ya. Dan apabila Anda memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA kita, khususnya untuk Pak Halim, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup tersebut, karena di dalam grup tersebut Anda boleh bertanya kepada Pak Halim seputar olahraga, dan juga di sana nanti akan ada beberapa informasi juga ya. Oke, perkenalkan sahabat pembelajar yang namanya Jisika yang akan membantu sebenar-benar kita pagi hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin kita menghadirkan seseorang yang luar biasa, beliau adalah Pak Halim Ciang, co-founder of Rai Institute, Center for Fitness Excellence, promoter hidup sehat yang berisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya menunjukkan kualitas hidup lebih baik, dan usia harapan hidup pun lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, kita sampai terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi semua sahabat pembelajar. Kabar saya syukurlah baik, semoga semua dalam keadaan yang baik juga. Amin. Terima kasih Pak Halim. Dan sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Natural Ways to Boost Stem Cell and Accelerate Anti-Aging. Nah, jadi memang cara alami untuk tingkatkan sel punca dan percepat proses awet muda. Siapa di sini sahabat pembelajar yang mau awet muda, boleh dicatat nih hari ini. Tema kita hari ini sangat menarik ya. Kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom komentar ataupun bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Pak Halim, boleh sekali untuk melakukan resen, nanti saya akan persilahkan Anda untuk langsung berbicara dengan Pak Halim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sahabat pembelajar dan juga Pak Halim, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai natural ways to boost stem cell and accelerate anti-aging. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Jessica, sahabat pembelajar semua, terima kasih sudah bergabung. Saya akan coba share screen dulu, supaya ada sedikit struktur, ada sedikit apa ya namanya, biar kelihatan visualnya deh ya, jadi kita nggak boring. Oke, setelah sekian lama, saya juga sebenarnya makin bingung mau bahas apa lagi, tapi ternyata dua minggu lalu saya diekspos dengan sedikit pencerahan atau ilmu non-formal gitu, tentang stem cell dari salah seorang ahlinya. Dan kemudian saya pikir, ya menarik juga karena stem cell ini, kalau kita bicara anti-aging, selalu soal lebih muda, itu selalu hubungannya dengan hormon dan nggak pernah dengan stem cell. Jadi saya akan coba bahas hari ini lebih banyak tentang hubungannya awet muda dengan stem cell. Apa itu stem cell? Mungkin kita mesti pelajari dulu, karena mungkin pemahaman setiap orang berbeda-beda, ada yang sudah tahu, ada yang belum, saya coba perbaiki, atau bukan perbaiki, saya coba tarik satu garis benang merah supaya semua memiliki pemahaman yang lebih kurang sama. Semoga sudah terlihat saya screen-nya, saya langsung. Jadi stem cell, apa itu stem cell? Stem cell itu sebenarnya adalah sel induk, atau bahasa Indonesia mungkin punca, ini juga sebenarnya masuk kata baru dalam kosa kata kita. At least dalam pengetahuan, meskipun mungkin katanya sudah ada sejak dulu. Adalah sel yang sifatnya undifferentiated, saya mencoba untuk mendeskripsikan undifferentiated itu apa. Saya rasa maksudnya adalah yang bersifat netral, pada awalnya, dia sel yang sebenarnya karena induk, dan bisa berubah menjadi 200 jenis sel dalam tubuh, maksudnya, tapi kalau sudah berubah, sekali berubah, yaudah, dia ada di sana terus, dia tidak berubah-berubah lagi. Tetapi dia seperti sel yang ready, siap untuk dijadikan sel yang dibutuhkan oleh tubuh, dan dia bisa berlipat ganda. Jadi ini sesuatu yang sudah ada dari dalam tubuh kita, jadi sifatnya awalnya netral dulu, dia tidak belong to sel. Kalau misalnya darah, jadi sel darah. Kalau sel organ, yaudah, jadi sel organ bisa seperti kidney, atau dalam arti ginjal, bisa sel otot, sel otot itu adalah serabut, kemudian ada sel jantung, sel jantung juga adalah jenis otot halus, salah satu jenis otot yang sifatnya halus, atau bahkan yang namanya, ya kalau tidak salah sel halus, untuk memang berjetak atau berkontraksi. Bisa juga sel pankreas, dalam sel pankreas saja ada beta sel, kemudian sel tulang dan lain sebagainya, sel otak, bahkan sel sperma sekalipun. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya sel ini ready. Dia bilang, ayo saya dijadiin apa saja yang tubuh perlukan. Dan kita mengetahui, laju recycle sel darah merah kita pun sebenarnya cukup cepat. Hampir seluruh sel darah merah kita sudah terbarukan dalam waktu, kalau tidak salah, 3 sampai 6 minggu. Jadi satu proses yang sebenarnya cukup cepat, dan memerlukan reproduksi stem cell yang terus-menerus. Nah, ada tiga jenis stem cell, totipoten, yang sebenarnya dalam mendapatkannya itu, sebenarnya tidak etis. Bahkan dikatakan sudah melanggar kode etis. karena bersifat mengambil dari janin dan kesannya seperti mematikan janin tersebut. Kemudian ada pluripoten, juga diambil dari fatal stem cell yang sudah menjadi janin, terus diambil juga. Saya tidak tahu apakah memang itu masih legal atau memang secara etis terjadi. Tapi yang paling sering terjadi, dan kalau kita berbicara mengenai stem cell, adalah multipoten cell. Yang paling populer itu adalah MSC, mesenchymal stem cell, dan hematopoietic stem cell, HSC. MSC dan HSC. Nah, kita akan concentrate pembahasan kita hari ini di multipoten cell itu. Sebelum kita berangkat jauh, biasanya kalau misalnya treatment stem cell, maksudnya apa sih? Mengambil sel biasanya dari tubuh sendiri, dan mungkin saya tidak tahu, dari tubuh donor juga mungkin sekarang sudah ada. Tapi mengambil sel dari tubuh sendiri, di usia sel itu, kemudian nantinya dimasukkan ke dalam bank, mungkin seperti bank sperma gitu, atau apa, disimpan. In case nantinya kita perlukan, 10 tahun, 20 tahun, waktu kita sudah lebih menua, dan ada masalah di bagian mana di tubuh kita, di mana terjadi penurunan fungsi cell di sana, termasuk organ, dan lain sebagainya, maka dipanggillah simpanan bank ini, cell induk ini, untuk dibilang oke, di develop menjadi, atau disuntikkan somehow, menjadi, dan diperintahkan untuk menjadi cell tersebut, dan membantu di sana. Saya rasa ini proses yang sifatnya treatment, yang sifatnya regeneratif, memperbarui. Sayangnya, kalau tidak salah ya, treatment seperti ini pun, konon dari salah satu medical professional yang saya ketahui, memiliki expiry date, dalam arti, begitu stem cell ini kita pakai, dia ada masa habisnya, dan perlu disuntikkan ulang, atau di treatment ulang. Dan, ya, kita hanya bisa tahu bahwa ternyata, harganya juga cukup mahal, dulu awal-awal mulai, saya dengar mungkin bahkan 15 ribu dolar, per sekali treatment. Sekarang katanya sudah lebih kurang di lima puluhan juta. Still, angka yang cukup besar, untuk seseorang yang ingin menikmati, kualitas hidup yang baik, di usia tuanya. Dan, mengandalkan sel yang keburu dia tabung. Keburu dia tabung, di usia yang lebih muda. Tentunya, waktu mau mencoba menabung, di usia yang lebih tua, atau di saat sudah bermasalah badannya, baru bilang, oh ya, saya mau mengambil stem cell dari badan saya yang sudah renta ini, atau sudah lebih tua, tentunya mungkin bisa, tapi masa pakainya, masa expiry date-nya bisa lebih dekat lagi. Jadi, ini yang so far saya ketahui dalam layman terms, jadi dalam istilah awam, tentang treatment dari si stem cell ini. Lalu, melihat bahwa ternyata ini ada expiry date-nya, kemudian lebih banyak tergantung daripada donor yang berasal dari tubuh kita, sendiri, dan kemudian harganya juga luar biasa wah, dan hanya accessible untuk beberapa orang saja, dan saya rasa ini pun tidak masuk ke dalam ceritanya tanggungan BPJS. jadi kita masih berpikir apa sih sebenarnya dari gaya hidup kita yang bisa kita perbaiki, dan who knows membuat stem cell di dalam tubuh kita menjadi regenerate lebih baik. jadi kita akan fokus kepada si MSC dan si sebenarnya HSC ini ya, multi-potential yang sifatnya diambil dari badan kita sendiri. Nah, booster stem cell nomor satu adalah sebenarnya olahraga. Di penelitian tahun 2012 saja sudah ada mulai ini, karena research stem cell kalau tidak salah sudah berjalan sampai hampir selama 50 tahun terakhir. Di sini judulnya saja current evidence, bukti-bukti yang ada pada hari ini, bahwa olahraga bisa meningkatkan jumlah adult stem cell. Jumlah adult stem cell sangatlah sedikit. Ini saya terjemahkan langsung dari artikel tersebut. Tentu artikelnya banyak dan ini adalah ekstrak-ekstraknya. Sangatlah sedikit membatasi potensi regeneratif dari berbagai jaringan. Salah satu stem cell dewasa yang paling banyak diteliti pada manusia adalah satellite cell bertambah dalam jumlah dan membesar ukurannya secara berkelompok di bawah stres olahraga dan dari keadaan kerusakan otot. Now you all know where I'm going now. Mulai tahu kira-kira saya mengarahnya kemana. olahraga apa yang menyebabkan kerusakan otot terbesar? lari, jalan saja 10.000 langkah, berenang, enggak. Yang menyebabkan kerusakan otot terbesar biasanya masih tetap merupakan latihan beban. Yang dengan teknik yang terkontrol dan baik. Nanti saya akan jelaskan bagaimana berlatih beban untuk nanti ke sana. Dan bahkan ada studinya sebelum kita berbicara tentang teknik bagaimana memaksimalkannya. Dan dari artikel yang sama juga, para peneliti itu mengatakan kami mendalilkan faktor yang sama yang menyebabkan membanyaknya jumlah satellite cell dalam otot sesudah olahraga harusnya juga menjadi faktor yang meransang membanyaknya stem cell dewasa. Yang tadi sedikit itu ya. Di dalam jaringan di mana mereka berada. Seperti jantung, tulang hati, dan lain-lain. Olahraga rutin harus dipromosikan bukan hanya untuk mencegah penyakit, tetapi untuk menjaga jumlah dan tabungan stem cell dewasa yang tinggi. Dan menjadi cikal bakal cell untuk aktifasi, cepat tanggap, merespon stres dan kerusakan di masa mendatang. Dalam arti ini adalah usia tua. Jadi olahraga sebenarnya bukan saja mencegah penyakit, tapi merupakan tabungan kita untuk di usia tua nanti. This is another study, ya, dari Jurnal Diabetes, Obesity, dan Metabolism. Exercise dalam hal ini garis miring resistance training dan muscle stem cell. Udah jelas sekali, penelitiannya juga adalah penelitian dari ilmuwan di Jepang. gitu ya, sengaja saya buka, ini nama siapa penelitinya, dan kalau mau meng-email langsung penelitinya juga boleh. Mau di telpon juga bisa tuh, kayaknya ada nomor WhatsApp ya, bukan. Ya, dan ini masih baru gitu, bahwa sebenarnya penelitian ini luput dari pemberitaan di saat waktu itu, Agustus 2021 kita lagi heboh-hebohnya dengan suntikan penyelamat. Dan dalam studi yang tadi itu, konklusinya dikatakan dalam otot yang diberi mechanical load, beban mekanis, atau pengecangan otot melawan beban, ya, muscle satellite cell, ya, mulai bertambah banyak dan akhirnya mensupply myonuklei yang penting sekali untuk pembesaran sel otot yang efisien. Muscle satellite cell, yang sebenarnya adalah stem cell, dalam otot yang melakukan latihan beban bertambah banyak melalui mekanisme yang berbeda dengan sel otot yang sedang berregenerasi. Seiring meningkatnya jumlah myonuklei, dan mungkin juga kualitasnya, mempengaruhi ukuran serabut otot. Pengendalian dalam hal ini, pengontrolan, bahkan manipulasi terhadap muscle stem cell, bagaimana kita memperbanyaknya, well, jelas dengan latihan beban, bisa menjadi pendekatan penyembuhan yang inovatif untuk kelainan otot, termasuk sarkopenia. Sarkopenia adalah penyakit muscle wasting, pembuangan otot yang dialami oleh orang-orang tua. Atau orang-orang berusia lanjut, kalau nggak suka dibilang tua. Nah ini juga, International Journal of Sports, Science, and Medicine. Latihan beban 13 minggu, meningkatkan mesenchymal stem cell. Penelitiannya dari USA sekarang. Kurang menguatkan hati apa, coba. Apa yang kita lakukan? Nggak harus jalan 10 ribu langkah. Di rumah berdiam diri aja pun bisa. Untuk meningkatkan stem cell kita. Kurang murah dan mudah apa? Saya bingung ya, kalau sampai orang bilang, udah bukan saatnya, udah bukan zamannya, kita bilang, latihan beban bukan buat saya. Apalagi sampai ada yang bilang, jangan lakukan ini loh, katanya bisa begitu loh, kata para pakar. Pakar dari mana? Gitu ya. Jangan-jangan pakarnya nggak pernah latihan beban, gitu. Tidak kenal, maka tak sayang. Nah, ini juga, ya. Satellite cells in aging. Dalam hal ini, use it or lose it. Saya mencoba untuk menerjemahkan ini. Kualitas hidup yang lebih tinggi dan kebahagiaan sangat kuat kaitannya dengan kemampuan individu untuk berolahraga secara mandiri. dan mempertahankan kemampuan atau daya gerak sebagai aspek kunci dari upaya menjadi lebih berbahagia dan memiliki kualitas hidup yang tinggi. Kesehatan otot rangka dan olahraga layak mendapatkan perhatian yang lebih besar di dunia zaman sekarang. Di mana kebiasaan hidup atau pola hidup sedentary atau yang non-aktif dan di tengah-tengah obesitas dan penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian. yang paling terdepan. Meskipun penurunan otot yang berhubungan dengan penuaan menjadi banyak fokus dari studi-studi lansia terhadap lansia sangatlah jelas bahwa penurunan jumlah satellite cell satellite cell juga adalah stem cell jumlah dan fungsi dari satellite cell kebetulan sekali bertemu dengan penurunan kadar otot yang secara gradual. Yang ternyata sekarang makin dimulai dengan usia yang lebih muda. Bahkan di usia 30 tahun. Jadi kita sekarang sedang menjadi generasi yang mengalami muscle wasting di usia yang semakin muda. Lihat environment kita. Dipenuhi ketakutan dipenuhi polusi dipenuhi makanan cepat jadi dipenuhi ketakutan akan matahari dan anti-matahari makanya krim pemutih begitu begitu marak dan laku dipenuhi dengan minuman-minuman tinggi gula. Semua hal-hal itu membuat muscle loss penurunan muscle stem cell terjadi lebih awal bahkan semudah 30 tahun. Ini juga muscle stem cell juga meningkat ya ini juga studi yang cukup baru ya di tahun 2005 sebenarnya bahkan sudah lama ini juga nah ini justru yang menjadi garis bawahnya saya mulai dari atas dulu ini adalah artikel riset yang menyatakan bahwa eccentric exercise facilitates MSC lagi di skeletal muscle tahun 2012 apa artinya eccentric exercise itu adalah fase latihan beban saat si otot memanjang dalam beban waktu dikenalkan beban. Jadi misalnya waktu kita dengan biceps olahraga dengan biceps waktu naik itu positif atau concentric waktu turun namanya eccentric tapi dengan beban. Nah waktu fase eccentric kerusakan otot terjadi lebih banyak MSC-nya stem cell-nya juga meningkat lebih banyak di otot tersebut ingat meskipun di dalam otot dia masih stem cell yang bisa ready untuk menjadi apapun yang bisa kita panen dan kita simpan jadi bahkan untuk para lansia yang mau punya stem cell yang lebih bagus coba perhatikan biasanya yang praktek di sana akan menganjurkan pola hidup sehat dulu deh 3 bulan baru nanti stem cell-nya lebih bagus baru saya bisa ambil you should know dengan pernyataan itu artinya apa olahraga dulu benerin dulu gaya hidupnya sebelum melakukan treatment awet muda bisa dibayangkan gak latihan beban dengan pattern polanya bergerak 30 detik atau 50 detik dengan ada eccentric training kemudian menghasilkan stem cell meningkat menghasilkan produksi hormon yang optimal juga dua lini terdepan dalam anti-aging dikuasai oleh atau dibuktikan manfaatnya oleh latihan beban ada jadi ini termasuk kegiatan yang sangat underrated saya bukan soal oh hal ini dan aderai dan kawan-kawan hanya membahas soal niche market yang berhubungan dengan latihan beban niche-nya adalah anak muda yang pengen six-pack no way ini untuk segala usia untuk segala kebutuhan terutama dalam hal ini adalah apa memperbaiki kualitas hidup dan juga memperpanjang health span hidup kita nah di studi di bawahnya tahun 2015 juga sebaliknya mesen kimal stem cell ternyata augment augment itu memperkuat ya kemampuan adaptif kita terhadap latihan eksentrik eksentrik itu adalah bagian yang sebenarnya kalau secara perspektif pengerahan tenaga dia lebih dia lebih ringan daripada waktu kita konsentrik konsentrik dikatakan lebih sulit yang eksentrik yang memanjang lebih mudah daripada yang memendek ototnya di bawah tekanan beban tetapi begitu kita fokus latihan kita untuk melibatkan eksentrik training repetisinya menjadi lebih lambat menjadi lebih panjang satu repetisi itu kualitasnya meningkat drastis dan lebih mudah letih bahasa orang yang melakukannya dan justru inilah justru kuncinya bahwa kita memang mencari bagaimana cara kualitas olahraga bisa ditingkatkan kualitas olahraga meningkat yang secara tepat guna meningkatkan hormon alami dan meningkatkan stem cell alami kita harusnya bisa disimpulkan meningkatkan kualitas hidup kita juga dan kemampuan dan daya gerak seperti yang disampaikan dalam studi yang sebelumnya booster stem cell nomor dua sekarang ternyata intermittent fasting disini ada medical doctor dari salah satu klinik stem cell mengatakan bahwa tentunya dengan referensi studi nomor satu bahkan ada ditulis itu ada referensinya prolonged fasting puasa yang diperpanjang antara bahkan 48 sampai 120 jam ekstrim sih sebenarnya dan berarti selama 48 jam itu minum air aja gitu ya atau mungkin teh bisa mengaktivasi jalur yang meningkatkan daya tahan cell terhadap racun dan stres baik pada tikus laboratorium maupun pada manusia nah ini studinya yang saya ambil dari si artikel yang ditulis oleh si dokter ini medical director siklus puasa berulang meredakan penekanan daya tahan tubuh dan meredakan kematian yang disebabkan oleh kemoterapi bahkan dokter ini sebenarnya mengambil studi dari para penderita kanker yang sedang di kemoterapi dan menemukan bahwa dengan mereka berpuasa daya tahan hidup mereka meningkat menurunkan signal pro pertumbuhan mungkin dalam hal ini adalah signal pro pertumbuhan sel kanker dan mengaktivasi jalur-jalur yang meningkatkan resistensi atau daya tolak sel terhadap racun dan stres jadi bahkan demikian hebatnya tubuh manusia waktu diberi kemo salah satu gejala yang muncul adalah males makan enak nafsu makan turun yang sebenarnya tubuh sedang protes dan mengatakan saya mau melawan pengobatan ini dengan tidak makan begitu hebatnya tubuh manusia dan kita sepelekan gitu sayang ya gitu jadi ini adalah mungkin ajakan saya juga untuk melihat lebih dalam melalui penelitian ilmiah apa yang sudah ada all along selama ini dalam tubuh manusia semua keagungan ini semua kehebatan ini yuk kita embrace daripada kita hindari daripada kita sepelekan kemudian kita bilang dong wah si kuman ini yang lebih hebat si apa cairan penyelamat ini yang di riset dan di produksi secara terburu-buru adalah penyelamat kita semua come on diri kita sendirilah yang lebih menyelamatkan ya nah ini juga studinya tahun 2020 ya autofagy and stem cell self-eating for self-renewal dalam stem cell autofagy adalah mekanisme penting untuk menjaga status alamnya tubuh fungsi maupun bertahan hidupnya stem cell yang sudah lama jadi autofagy benar-benar membantu tubuh kita menjaga stem cell yang ada supaya lebih awet dan memproduksi lebih banyak lagi ya autofagy juga mempengaruhi konten mitokondria produksi energi dan programming epigenetik ini yang sebenarnya yang saya bahas gaya hidup fitness ini sebenarnya ranahnya epigenetik epigenetik itu kalau kita pecah dua genetik kita tahu epi itu apa artinya di atas above di atas genetik ya bahwa nasib cell tidak ditentukan oleh inti cell ya tetapi nasib si cell itu ditentukan oleh environment di mana cell itu berada contohnya ya kita juga adalah kumpulan cell dan kita sering dibilang apa coba kamu berkumpul dengan siapa di lingkungan apa dan kamu akan lama-kelamaan dengan cukup lama berada di sana you become part of your environment gitu kita menjadi bagian dari lingkungan kita kalau kita kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang mungkin penuh alasan untuk tidak mau berolahraga yang selalu mengajaknya untuk misalnya konsumsi drugs untuk bergadang untuk konsumsi alkohol banyak untuk kemudian pulang rumah tanpa sadar gitu ya tanpa memiliki kesadaran atau bahkan tidak pulang sama sekali gitu you become them you become you become them kita menjadi mereka gitu nah dalam ranah cell juga seperti itu yang berarti gaya hidup kita lah yang menentukan siapa kita gitu this is epigenetics ya khususnya dalam konteks penuaan dan kondisi kondisi degeneratif yang melibatkan penurunan kapasitas penurunan kapasitas untuk meregenerasi stem cell autofagia memainkan banyak peranan kunci dalam melindungi stres pada cell mempertahankan membuat stem cell lebih memiliki stamina atau daya tahan untuk menghadapi stres dan racun dan muncul sebagai target penelitian yang layak dalam studi degeneratif ini juga ya autofagia memaintain metabolisme dan fungsi dari stem cell tua maupun stem cell muda bayangkan ternyata full stem cell kita menjadi lebih banyak gitu bayangkan kalau ternyata kita menggabungkan si latihan beban dan meraih autofagia ini juga studi tahun 2018 yang dipublikasikan tahun 2018 autofagia dan dalam stem cell biology sebuah perspektif terhadap stem cell dalam hal self-renewal dan differentiation differentiation adalah kemampuan dari cell neutrality itu untuk berubah menjadi cell yang sedang memperbaiki diri atau sedang mengalami regenerasi ini bahkan dipublikasikan oleh MIT Massachusetts Institute of Technology salah satu mungkin top five universitas di dunia mereka menyatakan bahwa berpuasa boost kapasitas regeneratif dari stem cell jadi kalau kita mau memanfaatkan terapi stem cell pun untuk memiliki stem cell yang bagus dari dalam diri kita ya kita bisa berpuasa maksudnya seperti itu ya kita udah ada di akhir dari presentasi sebenarnya bertambah lagi manfaat kebiasaan pola hidup bugar atau fitness yang tervalidasi secara ilmiah intinya semakin awal kita memulai semakin berpotensi lama kita menikmati manfaatnya semakin lama kita menjalankan semakin berakumulasi tabungan manfaat itu ada untuk modal di hari tua semakin bersenang hati kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut semakin kita menjadi pengendali nasib kesehatan kita semakin lama direnungkan semakin terasa kuat kebenaran kata patepong hidup mati memang di tangan Tuhan tapi umur di tangan saya kira-kira seperti ini terima kasih sudah memperhatikan memperhatikan atau menyimak presentasi ini semoga ada manfaatnya semoga menguatkan hati kita semua untuk semakin teguk lagi ya menambah why kita untuk mau menjalankannya dengan senang hati the more wise you have the easier it is for you to walk through walk the path semoga seperti itu terima kasih saya kembalikan ke Bu Jessica luar biasa terima kasih sekali Pak Halim sahabat pembelajar mungkin apabila ada pertanyaan boleh langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar sekali lagi saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA kita boleh sekali juga untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar karena nanti materi Pak Halim juga akan share di sana dan hari ini juga kita akan masukkan ke dalam Youtube Indonesia Belajar jadi sahabat pembelajar bisa langsung subscribe di Youtube-nya kita di Indonesia Belajar official dan jangan lupa juga untuk melakukan subscribe juga ke Youtube Pak Halim oke nah sahabat pembelajar boleh ya dimulai pertanyaannya boleh kita akan mulai boleh ditulis aja pertanyaannya di kolom komentar nah Pak Halim apabila stem cell itu sedikit ya maksudnya di dalam tubuh orang itu pasti ada yang memiliki stem cell sedikit itu apakah akan ada beberapa penyakit yang nantinya akan muncul karena stem cell ini sedikit ya saya rasa begitu karena justru mungkin sel daya tahan tubuh juga adalah sel jadi kalau kita tidak memiliki stem cell cukup kita perlu regenerasi di rambut kita perlu regenerasi di otot dan sendi di mata dan lain sebagainya ya saya rasa mungkin bahkan hal-hal sesederhana terjadinya katarak atau turunnya fungsi organ gagal berbagai jenis organ itu karena ketidak semakin sedikitnya ketersediaan stem cell gitu sehingga tidak cukup donor untuk disebar-sebarkan karena sel ini kan netral dulu baru oke jantung perlu ginjal perlu darah perlu otak perlu pembulu darah perlu pembulu darah aja untuk memperbaiki mereka juga ada selnya gitu termasuk daya tahan tubuh gitu jadi very much keberadaan atau kepemilikan stem cell yang banyak menjadi sebenarnya salah satu kunci kesehatan kita dan sebenarnya banyak kalau kita mau delve into research dimana meditasi pengolahan nafas bisa memperbanyak stem cell saya yakin pasti ada kalau kita mau nyari deep enough ke dalam research saya rasa mungkin ada saya belum ketemu cenderung belum dapat aja ke sana tapi basically saya juga bisa mengaitkan itu pernafasan yang bernafas yang seimbang itu atau bahkan dengan tempo atau fokus pada pernafasan dalam latihan beban karena dalam berolahraga kita adalah saat saat dimana kita bisa memiliki dengan ritme gerak yang dengan ritme gerak yang yang teratur kita nafasnya juga menjadi teratur dan karena kita fokus menyelaraskan dan meditasi itu bukan cuma sekedar nafas meditasi itu misalnya bahkan berhubungan dengan memiliki satu fokus pikiran dan tidak berpikir banyak hal gitu dan kalau memang kita memfokuskan pada gerak dan nafas menyelaraskan itu aja itu juga bisa jadi membantu lagi meningkatkan jadi banyak sekali sebenarnya komponen dalam kehidupan kita yang kita take for granted siapa sih yang memperhatikan nafas siapa sih yang benar-benar kita bahkan saya sendiri mengakui hal yang paling sering kita lakukan selama hidup adalah nafas tapi itu adalah hal yang paling kita enggak enggak pakar atau enggak ahli gitu ya kan nah ini hanya salah satu belum lagi kita nanti melihat lagi bahwa konsumsi protein nanti akan mendukung juga karena protein adalah zat pembangun zat yang nanti digunakan tubuh untuk menjadi mendonasikan semua menghasilkan stem cell jadi at the end of the day sebenarnya mungkin ini resistance training ini Joe Weider sudah pernah mengatakan saya yakin sekali latihan beban gaya hidup yang diadakan yang ada dalam fitness dan binaraga ini will one day save humanity and civilization gitu tapi kita belum kita kayaknya merasa wah itu pernyatanya sombong banget gitu tapi kita baru mulai melihat apa relevansinya semakin kita kesini gitu jadi ya bener saya rasa siapapun yang memiliki pool stem cell yang banyak kumpulan tabungan stem cell yang banyak dia perlu apa namanya menjalankan pola hidup fitness dan binaraga kira-kira seperti itu terima kasih Pak Halim nah ini juga sudah ada pertanyaan dari Ibu Adelia Tio saya akan bacakan apabila kita puasa lama maka ada kemungkinan terjadi pemecahan otot untuk jadi energi di sisi lain puasa lama itu bermanfaat merangsang stem cell jadi sebaiknya kita bagaimana ya Coach terima kasih oh iya bagus pertanyaan ya sebenarnya ada starvation yang sifatnya mild mild starvation menyebabkan autofagia extreme starvation menyebabkan katabolisme atau penyusutan otot jadi kita perlu memecah keduanya atau memisahkan keduanya kita ada di mild starvation atau kita ada di apa namanya extreme starvation extreme starvation aja bisa begini juga ada juga satu kondisi kita makannya udah cukup cukup sering gitu karena ceritanya takut kan kekurangan otot tapi ternyata kita makan cukup seringnya apa ya mie ya tepung ya kue ya roti ya biskuit ya kerupuk gitu nanti setelah kita makan banyak di sana badan kita kurang protein ternyata terjadi penyusutan otot juga padahal cukup makan gak pernah merasa lapar dikenyangin terus belum lapar udah makan belum lapar udah makan tapi ototnya bisa menyusut loh gitu jadi true smart nutrition ya kita fasting menimbulkan itu hanya aspek timing aspek timing tapi kan juga ada aspek yang namanya sumber dan jumlah dan penyajian nah itu yang kita perbaiki dengan timing yang bagus intermittent fasting 16 jam 2 jam sebelum berbuka mau berolahraga which is seperti yang saya lakukan selama selama ini bersyukur saya belum ketemu tuh yang namanya penyusutan otot karena otot saya masih bisa meningkat jadi parameternya tidak bisa kita cek hari demi hari mungkin interval sekian lama sekian lama baru dicek saya merasakan bahwa misalnya dulu saya dapat six packnya di berat 65-66 kilo gitu tapi hari ini ternyata berat saya sudah naik ke 69 kilo dan six pack saya malah lebih jelas dari sebelumnya yang merupakan indikasi saya sedang saya juga mengalami penurunan kadar lemak tapi otot saya meningkat gitu dulu saya 70 kilo cabinya seperti apa sekarang saya 69-70 kilo ternyata belum ketemu cabi yang seperti dulu gitu itu sebenarnya parameter-parameter yang kita dapatkan along the way aja karena ini journey kok gitu loh bukan sesuatu yang kita bilang ah nanti kalau udah tercapai saya mau berhenti kan enggak gitu jadi pelajari badan sendiri jalani gaya hidupnya dan lihat seberapa cocoknya kita kadang intermittent vaccine cocok buat orang ada di 14 jam kadang ada yang bilang 16 ada yang bilang mungkin 20 gitu tetapi itu pasti berhubungan dengan seberapa banyak jumlah latihan yang bisa dia generate juga entah itu sebelum ataupun sesudah berpuasa gitu entah itu di masa puasanya atau di jendela makannya dia dia konsumsi makan jadi ini satu journey yang sangat menarik karena kita menjalankan dan mencoba cari yang paling sesuai untuk diri kita tapi secara umum saya rasa semua studi-studi ilmiah tadi sudah semakin mengkonfirmasi bahwa coba aja create autofagy buat Bu Jessica mungkin di 13-14 jam buat saya mungkin di 16 jam buat orang lain mungkin di 20 tapi tetap kita temukan autofagy maksudnya kan di situ gitu semoga terjawab semoga terjawab Ibu Adela Tio apabila ada pertanyaan lagi boleh langsung tweet saja nah ini ada dari Ibu Naomi komentar dari Ibu Naomi bagus banget coach topiknya iya coach saya tersentuh dengan kata-kata hidup kita tidak tergantung sel inti tapi dengan lingkungan sel kita DNA saya ada keturunan keturunan mental illness tapi dengan saya mengganti pola hidup dan pola pikir pola pikir sehat semoga dijauhkan dari mental illness berulang tidak ada pertanyaan coach sangat jelas terima kasih iya makasih Ibu Naomi oke siap nah coach ini di internet itu memang sering ada yang menyatakan bahwa memang ada minuman untuk menambahkan stem cell nah menurut Pak Halim sendiri apakah itu dianjurkan atau tidak oh iya saya rasa mungkin kita itu sih bagus aja keberadaan produk apapun itu saya rasa baik adanya gitu ya bahkan yang tadipun yang mungkin saya ucapkan dalam nada yang kurang positif ya seperti cairan penyelamat itu gitu itu juga saya rasa mungkin akan membantu sekelompok orang gitu tetapi memang sekelompok kecil gitu tidak semasal yang kita kira gitu loh karena apa kita belum aja bergantung kepada diri kita sendiri enough gitu loh we haven't relied on ourselves enough we haven't trusted ourselves good enough gitu loh jadi itu yang sebenarnya saya ingin push atau saya ingin promosikan gitu loh bahwa bergantung aja dulu sama diri sendiri ibaratnya sebelum mencari pinjaman gitu loh sebelum mencari ketergantungan di luar lu bergantung dulu sama diri sendiri percaya deh gak segampang itu kok gitu loh gak segampang gak segampang itu kamu runtuh gak segampang itu kamu ceritanya miskin stem cell gitu loh bisa kok dibikin sendiri gitu kan yang yang saya khawatirkan adalah kalau kita salah menyikapi produk itu gara-gara ada produk itu kita merasa kita miskin stem cell dan harus tergantung padanya seumur hidup gitu keberadaan produknya emang gak masalah jangan salahin produknya salahin cara kita menyikapinya life is not life is katanya kan memang bener life is 5% what happens to you and 95% how you deal with it how you respond to it makanya responsibility jadi responsibility gitu jadi kita sikapi aja dengan bijaksana dengan bertanggung jawab produk-produk yang ada gitu bukan untuk kita bilang saya gak mau konsumsi saya rasa bahkan ya lucunya mungkin ya ironisnya semakin kita bergantung pada diri sendiri semakin sebenarnya kecil kita membutuhkan produk tersebut tapi bisa jadi karena saking sehatnya kita atau saking sudah makin bagus mekanisme kita eh ternyata produk ini malah kita yang justru orang yang makin rajin menjalankan pola hidup sehat biasanya pasti paling diuntungkan dengan keberadaan produk itu meskipun dia paling tidak membutuhkan gitu sementara orang yang tidak menjalankan pola hidup sehat yang level kesehatan dan kebugarannya sudah sangat turun dan rendah ya kan yang merasa dia paling membutuhkan produk itu percaya sama saya kalau dia mengkonsumsinya produk itu mungkin less likely untuk ada dampaknya karena kondisinya terlalu buruk untuk dimanfaatkan tubuhnya gitu loh gitu makanya kadang akhirnya gara-gara seperti itu maunya cepat pas udah ada keluhan mau keluhan itu cepat-cepat hilang kan kalau misalnya lagi sakit gigi terganggu banget kan pengennya sakit gigi itu hilang sesegera mungkin kalau dibilang secara alami ya nanti kamu coba nih pakai ini dan itu minum kemumalti mana mau udah susah tidur gitu gara-gara sakit gigi kok minumnya kemumalti gitu yang seolah-olah ya nanti itu bikin kamu ngantuk minumnya itu ya udah gak bisa maunya apa cepat-cepat kemedikasi gitu nah itulah kekeliruan kita sebagai masyarakat gitu loh banyak sekali kekeliruan kita punya pattern yang sama di sana kira-kira seperti itu terima kasih luar biasa sekali jawaban Pak Halim nah ini sudah ada pertanyaan lagi dari bapak atau ibu imam ya apakah lebih direkomendasikan intermittent fasting daripada pre-long fasting atau pro-long fasting untuk menambahkan jumlah stencil yang maksimal coach karena pro-long fasting itu menurut saya berat untuk dilakukan ya nah ini dia kita berarti memang perlu melihat riset itu with a grain of salt dalam arti kita gak bisa telan mentah-mentah aja pro-long fasting yes memang bener di studi itu mengatakan demikian tetapi kalau kita cannot afford untuk melakukan pro-long fasting kita bisa mencoba menggabungkan makanya tadi saya bilang coba bayangkan gabungkan intermittent fasting dengan latihan beban yang ada eccentric trainingnya dan lakukan berarti latihan bebannya coba sebelum berbuka puasa jadi saat di ujung puasa udah mau buka 2 jam lagi mau buka bukanya jam 12 jam 10 nya olahraga jam 10 olahraga 1 jam atau 45 menit sampai 10.45 sampai jam 11 biarkan puasa 1 jam lagi supaya autofagi itu benar-benar terjadi hopefully memperbesar persentase kemungkinan terjadinya autofagi di 1 jam itu jam 12 nya buka jadi kita sebenarnya bisa tetap di 16 jam puasa atau 14 jam di atas kertas tapi karena kita memasukkan olahraga 1 jam di tengah-tengah di saat puasa itu equivalent dengan 3-4 jam kita berpuasa saat istirahat gitu jadi easily kita bisa membuat prolong fasting kita tanpa menambah jam karena kita berolahraga menggunakan strategi eccentric training tadi gitu jadi kita gabungkan itu semua menjadi sesuatu yang powerful untuk diri kita saya bersyukur bahkan tanpa mengetahui penelitian-penelitian ini ternyata itu yang sudah saya terapkan gitu dan semoga ini soalnya umur saya lagi nanggung gitu loh ya dulu Mas Ade juga selalu bilang aduh saya gak tahan saya gak sabar pengen cepat-cepat 50 supaya saya bisa kuliahin mereka semua nih lihat gocap aja masih segitu gitu ya karena gak tua gak muda ini susah ngomongnya gitu tapi kalau udah lebih kurang 50 ceritanya psychological threshold bahwa oh iya semua orang 50 wajib kita katakan sebagai orang tua gitu ya karena usia harapan hidup ceritanya udah di Indonesia udah memang sekitaran di sana gitu makanya sulit bagi saya untuk ngomong hal seperti itu karena usia saya masih nanggung belum 50 masih 5 tahunan lagi gitu tapi ya itu kita bisa sebenarnya untuk hey coba deh gitu loh karena saya sendiri melihat waktu di pemakaman umum ya waktu pemakaman bahkan istrinya almarhum Pak Tepong kemudian 4 Tepong juga waktu dimakamkan saya kunjungi kira-kira kompleks pemakaman itu saya catat umurnya yang meninggal terus saya buat rata-rata secara random aja gitu loh dan saya mendapatkan bahwa ternyata usia rata-rata yang meninggal di sana 55-60 maksimum jadi kalau misalnya seorang ade raih 52 tahun menurut usia harapan hidup orang Indonesia itu cuma 3 tahun lagi gitu loh sampai 7 tahun gitu tapi kita nggak akan membiarkan menerima itu sebagai kenyataan kita it is not our reality kita menjalankan kaya hidup ini dengan tekat dengan niat dengan itikat tulus untuk mau menikmati umur panjang dimana dalam umur panjang itu kualitas hidup dan kesehatan yang panjang juga kita nikmati gitu ya kita bilangnya apa aim high aja even if you miss you you'll be among the stars gitu katanya gitu aim high aja ke 120-130 tahun gitu dan masih mandiri bukan orang umur 100-102 tahun yang ada di kursi roda tapi 120 tahun yang memang masih hiking gitu yang masih bisa hiking yang bahkan masih bisa bercandaan sama cucunya cucu atau siapapun gitu loh why not gitu loh kita aim too low gitu kenapa enggak kita aim higher gitu justru aim higher itu meskipun kita miss gak mencapai target minimal usaha kita membawa kita ke sana lebih tinggi daripada kalau kita menetapkan tujuan yang rendah kira-kira seperti itu luar biasa terima kasih Pak Halim nah ini juga sudah ada komentar dari Ibu Adela siap coach terima kasih pencerahannya jadi kita coba saja ketubuh sendiri ya memilih yang paling cocok dengan kondisi kita saya bingung juga dengan banyaknya info dari sosmed tentang puasa dan penyusutan otot tapi di sisi lain puasa intermittent fasting itu banyak manfaatnya saya juga menjalankan sudah 2 tahun intermittent fasting dan latihan beban tapi masa otot bertambah he he maaf jadi curhat terima kasih Selamat ya selamat oke bagi selama pembelajar yang ingin masih bertanya silahkan tulis saja di kolom komentar saya akan ingatkan kembali untuk melakukan subscribe pada youtube-nya Pak Halim dan juga youtube-nya Indonesia Belajar yaitu Indonesia Belajar Official dan yang belum masuk ke dalam grup WA boleh silahkan masuk ke dalam grup WA dengan memberikan nomor karena materi kita hari ini akan di-share di sana oke apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin Pak Halim boleh melakukan closing statement silahkan Pak ya baik terima kasih Bu Jessica dan sahabat pembelajar terima kasih platform Indonesia Belajar juga seneng ya bisa selalu sharing sebenarnya ini yang menjadi apa saluran lah supaya kita bisa bermanfaat share lagi ke yang lain supaya ajak ya orang untuk terus menjalankan pola hidup sehat ya saya juga harus apa berhati-hati disini ntar jangan-jangan pas udah begini sayangnya besoknya kena kanker lagi gitu ya tapi poinnya adalah hopefully hopefully kita semua dengan niat dan yang tulus etikat yang baik tanpa pamri kita menjalankan dengan seneng hati kita jauh dari hal-hal seperti itu dan semua doa kita selaras dengan usaha ya semoga justru itulah yang membuat kita dianggap oh ya itulah dari situlah saya rasa restu kita dapatkan gitu ya gitu jadi restu maupun ridho lah yang yang kita dapatkan jadi semoga semua tetap ya ada disini yang namanya komitmen sejahtera kita juga dalam kesejahteraan itu adalah adalah juga kesehatannya semoga kita semua terus diberikan bukan diberikan bahkan terus memunculkan dan menabung kesehatan dalam diri kita sehari-hari thank you semuanya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kita ketemu lagi hopefully dalam dua minggu ke depan semoga dua minggu ke depan jadwal saya sudah lebih santai karena memang bulan Juni ini adalah bulan-bulan yang cukup padat untuk saya mungkin ke depannya bisa lebih kosong thank you terima kasih Pak Halim luar biasa sekali terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang telah hadir di tengah-tengah kita jangan lupa untuk masuk ke dalam grup WA dan terima kasih luar biasa sekali informasinya Pak Halim sangat membantu kita semua yang ada di sini kita akan jumpa lagi di dua minggu berikutnya terima kasih juga sahabat pembelajar saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri terima kasih salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati